Kembali lagi di segmen khusus Food Agro Insights CNBC Indonesia dan masih bersama dengan kami CEO dan juga founder dari Widodo Makmur Perkasa, Tumyana dan juga pastinya Head of Research dari CNBC Indonesia Arief Gunawan. Baik Pak Tum dan juga Mas Argun kita lanjutkan kembali dialog kita. Tadi kita sudah berbicara terkait dengan seperti apa nih penggunaan MBT yang ada di UMP yang mencapai 30%. Nah kalau untuk tantangannya sendiri nih Pak apakah ada? Karena kita ketahui juga sekarang kita sedang berada dalam musim hujan begitu ya apakah ini menjadi tantangan dan juga pastinya nih target pengembangan MBT lagi ke depannya oleh UMP ini seperti apa? Kalau sekarang ada di kisaran 30% mungkin ingin ditambahkan begitu Pak porsinya nanti ke depannya? Ya Monik, kita hidup di negara tropis. Curah hujan ada ya Pak Arsia, ada. Kita menghitung terhadap solar panel yang kita pasang itu hanya dari jam 9 sampai dengan jam 3. Itu yang kita hitung terhadap support daripada matahari. Yang kedua tadi Mbak Monik bicara 30% 100% sebenarnya 100% tapi install capacity 100% itu bisa men-support 51% daripada kebutuhan. Karena kita hanya menghitung dari jam 9 sampai jam 2, ada yang jam 10 sampai jam 3, subject to area. Targetnya kita sampai dengan semester 1 tahun depan kita terinstall itu 38 MB. 38 MB itu gede Pak Monik, kalau urusan aku apa-apa solar panel, ya Mas Arsia, gede itu, gede. Dan angka 158 dalam 4 tahun itu besar. Karena kalau berapa besar mau increase, subject to pertumbuhan perusahaan ke depan. Saya baru menghitung 5 tahun Pak Monik. Tapi kalau kita extend 5 tahun berikutnya, begitu pertumbuhan penduduk terjadi, produksi pangan kita bisa melakukan export, bukan bisa melakukan. Sebenarnya export itu pilihan, kalau saya selalu pilihan. Kalau market di dalam sendiri bisa nyerap buat apa juga? Buat apa? Export itu adalah option. Kalau kita bisa menciptakan value more than in apa namanya nasional, ya kita keluar. Kita keluar, jadi itu pilihan-pilihan. Jadi energi sektornya, kita akan install kapasitenya 158 itu dalam 5 tahun. Tahun berikutnya naik lagi. Tadi berapa persen? Ya harapan kita dari renewable. Kalau anginnya, sekarang lagi ngetes sih Mbak Monik, aku belum bisa ngomong angka nih. Kekuatan anginnya berapa? Teman-teman lagi ngitung di Ngawi, sepanjang pantai selatan karena farm kita, rumah potong itu ada di Wonokiri, Wonosari. Sepanjang pantai itu, karena di sana daerah, ya secara apa namanya, kita perlulah mensupport mereka untuk bisa ada industri yang bergerak. Mudah-mudahan dalam akhir bulan depan kita ketemu nih, berapa sih kita bisa masang wind power di area itu, kita baru bisa dapet resultnya kira-kira akhir Desember, awal Januari. Teman-teman lagi ngitung nih Mbak, pasang alat semua sana, di cek satu-satu. Nah itu harapan kita sampai 75 persen akan kesupport. Install capacity-nya lebih dari 100 persen, karena anginnya nambah kalau malam, sehingga nanti bisa mensupportnya itu sampai 75, goals-nya. Tapi subjek itu kecepatan angin dan waktu anginnya ada itu dari jam berapa sampai jam berapa. Gitu Mbak Monik. Mas Harim mau nambahin mungkin silahkan. Mas Argun kalau kita lihat ya Pak ya, kalau kita lihat strategi efisiensinya dan juga nanti pastinya integrasinya seperti apa, dan juga kalau kita lihat kan ini WMP menjadi pioneer ya Pak ya, bisa kita katakan seperti itu. Dan nantinya pasti akan menjadi benchmark nih, bukan hanya untuk bisnis pertenangan saja, tapi pastinya bisnis-bisnis lain begitu ya. Nah seperti apa nih Mas Argun Anda melihat tren ini? Sekarang kan ya baru kita, 3 minggu lalu lah Pak Jokowi kan dari Glasgow Inggris dan kita membahas soal perubahan iklim dan kemudian mendorong penggunaan energi terbarukan. Nah saya pikir kita butuh lebih banyak perusahaan seperti WMP di sini. Nah WMP menjadi tadi disebutkan jadi pelopor, pertama karena dia terintegrasi, tidaknya petanakan, pengelolaan, dan juga mengembangkan energi terbarukan. Jadi saya pikir ke depan ini bisa digarap, dan WMP belum memanfaatkan peluang besarnya dia, sekarang masih tersimpannya, ini biogas Pak. Kalau di luar negeri biogas itu sudah diolah, jadi waste dari sapi, dari ayam itu kemudian dikumpulkan, diolah menjadi gas, kemudian bisa menjadi listrik juga, bahkan bisa diekspor. Kemarin ada kabar misalnya di Kenya itu Pak, ada satu farm yang menghasilkan 2 MW, itu sudah lebih dari cukup untuk farm tersebut, kemudian diekspor, diberikan ke warga sekitar. Ada 5 ribu warga sekitar. Nah saya pikir inisiatif-inisiatif seperti ini yang harus banyak dikembangkan oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia, terutama di petanakan. Karena potensi biogas di Indonesia itu kabarnya sampai 32 gigawat. Nah kalau nanti Pak Tumiana mengembangkan itu biogas, saya pikir value untuk perusahaan akan semakin besar di masa mendatang. Nah langsung saja mungkin kita tanyakan ya Mas Argun, kalau pengembangan dari biogas dan juga biofertilizer ini apakah ada dari WMP Pak? Biofertilizer-nya sudah kan, tadi saya ceritakan. Existing sudah biofertilizer, otomatik jalan tuh, karena kita sudah memproduksi di Jianjur. Nah biogasnya itu option kan, bagaimana menurunkan gas metan itu salah satunya yang tadi Mas Argun bilang, menciptakan energi. Jadi farm kita di Jianjur itu bisa mencetak kira-kira 2,7 megam Mas Argun. Tapi kita mau dibuatnya jadi biofertilizer, karena pilihan kita, kita bekerja sama dengan komuniti, pupuknya silahkan pakai. Jadi pilihan saya bukan ke biogas, tapi ke biofertilizer. Karena kita punya 3.000 mitra binaan, UMKM, untuk bisa ngirim hijauan ke farm kita. Jadi itu kita kasihkan mereka, kita bagi. Itu juga ada value, memang itu pilihan-pilihan Mas Argun, kalau misalnya tadi kita ngomong, kalian di remote area perlu biogas nggak? Ya memang kita direksinya biofertilizer, sehingga energinya kita support pakai solar panel. Bukannya nggak bisa pakai biogas, bisa. Tapi itu kita pakai untuk ke fertilizer semua. Gitu kira-kira Mas Argun. Oke, ini menarik sekali ya, banyak sekali terobosan-terobosan baru yang akan pastinya nanti diluncurkan juga oleh WMP. Nah pertanyaan terakhir nih untuk Pak Tum, Pak Tum harapan WMP setelah nantinya IPO, ini seperti apa sih? Pak Monik, satu hal saya nih, kalau boleh dibilang jalan ya sudah di 2 per 3 perjalanan. Duto Makmur ke depan saya harapkan ini bisa jadi sebuah, apa ya, company yang saya pengen ini akan sustain jangka panjang. Karena ini sangat related dengan luar society. Jadi pertanian, peternakan, itu kan tempat bernaung 60 persen orang. Duto Makmur berharap ke depan, saya selalu menyampaikan ke anak-anak muda yang ada di sini, ada 5 CEO. Umurnya masih di tahun 40. Jadi ini harus jaga sesen ke depan. Sehingga Duto Makmur ini ke depan jadi satu, apa ya, ikon yang bisa dipakai tempat kolaborasi. Bagi semua pelaku di industri pertanian dan peternakan. Dan itu di Klaten sana sudah saya bikin tempatnya. Saya bikin tempat luas, tempat untuk bertemu mereka, menggawangi mereka. Dan saya ngajarin anak-anak muda, setiap minggu 15 orang, untuk bisa doing business di sektor itu. Memberi gambaran ke mereka bahwa industri ini sebenarnya ke depan lebih baik. Karena Pak Monik nggak bisa pakai cas keren, kita nggak bisa pakai baju batik, Pak Aref nggak bisa pakai cas, kalau industri itu nggak sustain. Yang lainnya itu kan boleh dibilang secondary. Kantornya Mas Arief yang keren itu, kalau nggak di drive oleh ekonomi triggernya dari industri pertanian dan peternakan, bukan yang nggak ada. Tapi itu adalah basic ekonomi bergerak. Benar ya Mas Arief? Betul, betul. Jadi kalau di industri ada the mother of industry, itu still. Tapi kalau di ekonomi ada the mother of ekonomi, pertanakan dan perkebunan dan pertanian. Dan itulah kenapa di Amerika Serikat sampai sekarang, di sana ada subsidi untuk sektor ini. Karena ini sangat penting buat ekonomi. Berarti kalau kita lihat visinya ini menjadi sustainable company dan juga pastinya membantu juga ya Pak Tum, ya ekonomi di daerah seperti apa. Nah pertanyaan terakhir nih untuk Mas Argun, seperti apa sih Anda melihat prospek saham dari WMP nantinya? Oke, jadi gini, saya memposisikan diri sebagai investor ya. Di investor kalau di pasar modal kita melihat profil perusahaan yang IPO seperti apa. Untuk WMP yang 26 tahun saya pikir itu rekam jejak yang membuktikan keunggulan mereka di sektor tersebut. Posisi pasar tadi 17% Pak ya, di BIF misalnya. Kemudian kita bicara soal penggunaan dana, ini yang paling penting. Karena biasanya kalau ada emiten IPO, penggunaan dana 90% untuk bayar utang, berarti itu emiten yang sedang kesulitan. Tapi story-nya WMP berbeda, yang hanya untuk bayar utang cuma berapa, 19-an persen. Sisanya untuk ekspansi, 33% modal kerja, ada yang untuk bangun proyek baru, kemudian misalnya kerja sama dengan Australia. Dan saya pikir itu ekspansi-ekspansi akan menunjukkan bahwa future value yang tadi disebutkan memang sedang dibangun, dirintis dengan IPO ini. Jadi akan ada leverage kinerja ke depan setelah IPO ini dijalankan. Saya pikir investor cukup melihat itu saja, dan kalau misalnya Anda milenial, milenial ini kan biasanya perlu sama cost Pak, sama climate change dan sebagainya. Ya, saham-saham seperti ini akan menjadi tujuan investasi yang menarik, tidak hanya secara ekonomi, dari sisi return, tetapi juga dari sisi value. Saya pikir itu, Monica. Karena bisnisnya juga sustainable dan juga balik lagi ya, integrasi. Itu kata-kata yang sering kita sebutkan dari tadi ya Pak Tum, dan juga Pak Argun. Baik, menarik sekali perbincangan kita hari ini. Terima kasih sekali ya waktunya bersama dengan kami, Pak Tum, dan juga pastinya Mas Argun. Maksudnya kita harapkan agar nanti IPO-nya sukses begitu ya kecuali. Baik, terima kasih sekali. Dan demikian dialog kami, CNBC Indonesia, Pion Business. Bersambung. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.